Pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar, Ananda Eri. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emerilkan Bumtas atau Ananda Eri. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Beren melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kantor Beren sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eri dari pihak kepolisian kepada keluarga. Sekitar dua jam yang lalu, pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini berada di Beren untuk menerima jasad Ananda Eri. KBRI Beren tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eri sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariah Islam. Untuk selanjutnya, KBRI Beren akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eri ke tanah air. KBRI juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eri tiba di Indonesia. Kami mohon doa dan dukungan teman-teman media sekalian agar seluruh proses persiapan kepulangan Ananda Eri ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Setiba di Jakarta nanti, Direkturat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kedatangan rompongan di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Bapak L.P. Nadu Zaman untuk menyampaikan beberapa hal mewakili keluarga. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak Gubes. Rekan-rekan media yang saya hormati. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat sore waktu Swiss. Juga rekan-rekan dari Kementerian Luar Negeri yang ada di Swiss maupun Indonesia. Juga para keluarga yang menyaksikan melalui media televisi ataupun media streaming. Bismillahirrahmanirrahim. Sekala puji bagi Allah yang menciptakan mati dan hidup dan dengannya itu menguji kita siapakah yang paling baik dalam melakukan amal. Sekala puji bagi Allah yang telah mempertemukan Yusuf kepada Ya'ub. Yang juga menyelamatkan Yunus dari kedelapan air dan kedaratan. dan juga mempertemukan Ismail dengan Ibrahim dan juga Hawa kepada Adam. Terlupa salawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda bahwa di antara yang sahid salah satunya adalah orang yang tenggelam. Isinkan saya Elvin Nathus Zaman selaku paman dari almarhum Emir Muntazkan Adinda Eril saya juga mewakili atas nama Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil dan juga keluarga besar yang ada di Indonesia maupun sebagian yang ada di Swiss kami ingin menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 6 kami telah menyerahkan urusan pencarian untuk dikoordinasikan penuh kepada pihak KBRI. Pada hari ini Alhamdulillah pihak KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan yaitu semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah rima'i. Selanjutnya selaku keluarga akan menerima almarhum Eril untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku Muslim. Hakkul Muslimi al-Muslimi situn diantaranya Fa'idah Ma'atafat Ba'u apabila dia wafat maka endahlah dia diantarkan disucikan di kafani disolatkan dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya sejauh yang memungkinkan tergantung kondisi situasi sumber daya yang mendukung. Harapan kami bisa tiba di Indonesia setidak-tidaknya Sabtu atau hari Ahad. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Beren Kepolisian Maritim Beren Pemerintahan Kota Beren Pemerintahan Federal Swiss juga kepada KBRI yang tidak henti-hentinya melaksanakan fungsi perlindungan warga negara Indonesia bahkan yang kami rasakan beyond call of duty tidak sekadar melakukan fungsinya jauh lebih dari itu sehingga kami merasa tidak sendirian dan negara hadir melindungi warga negara Indonesia dimanapun. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang kami sulitkan namanya sebutkan satu persatu diantaranya ada beberapa kan sejawat kerabat Kang Emil yang berada di Eropa turut membantu pencarian dari Jerman dan juga dari diaspora yang ada di Swiss dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri atas arahannya sehingga kami bisa sampai ke momen ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sejauh ini agar kami bisa selanjutnya melakukan proses penyempurnaan akhir-akhir selaku muslim. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lpi Saudara-saudara Bapak-Ibu sekalian rekan-rekan media yang saya cintai mohon maaf untuk kesempatan kali ini tidak ada tanya-jawab karena kami akan segera berkoordinasi kembali dengan pihak rumah sakit untuk mempersiapkan segala sesuatunya mempersiapkan repatriasi dan kemudian tentu saja kami tetap selalu memohonkan doa dan dukungan dari rekan-rekan sekalian semua warga negara Indonesia untuk bisa membantu atau paling tidak mendoakan agar proses pemulangan Ananda Eril ke tanah air berjalan dengan lancar. Saya kira demikian terima kasih banyak atas segala perhatian pertanyaan dan concern mohon maaf jika dalam penanganan ada hal-hal yang kurang berkenan pada dasarnya kami dan keluarga tentu saja ingin sekali merespons setiap concern yang ada di kawan-kawan media namun demikian ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama oleh karena itu tentu saja segala perhatian dan atensinya kami utapkan banyak-banyak terima kasih. Saya kira Bapak-Ibu sekalian kita akhiri acara kita pada sore hari ini tentu saja kalau ada hal-hal yang menurut hemat kami akan atau perlu disampaikan kepada saudara-saudara pada waktunya tentu saja akan kita sampaikan. Demikian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Enchhalde yang berada di Bern Swiss pada Rabu 8 Juni waktu setempat LP mengatakan jenazah kemungkinan akan tiba di Indonesia pada Sabtu atau hari Minggu pagian ini Insiden hilangnya Ariel terjadi pada Kamis 26 Mei pada 10 pagi waktu setempat saat itu Ariel bersama adiknya Zara dan temannya sedang berenang di Sungai Are Demikianlah Breaking News CNBC Indonesia program menarik lainnya akan kami lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati